Informasi berikutnya datang dari Mancadegara. Kota Rafah di Gaza Selatan menjadi pengungsian ribuan warga yang menjadi korban penyerangan Israel di Gaza Tengah dan Kota Khan Yudis. Mereka terpaksa mendirikan tenda sementara di lahan kosong dan pinggir jalan. Ribuan orang melarikan diri ke Kota Rafah, Gaza Selatan untuk menghindari pengoboman Israel di Gaza Tengah dan Kota Khan Yudis. Para pengungsi tiba dengan truk dan berjalan kaki dengan membawa sedikit barang yang berhasil mereka selamatkan. Banyak dari pengungsi tidak mendapat penampungan terpaksa mendirikan tenda di lahan kosong dan pinggir jalan. Persatuan bangsa-bangsa menyatakan sekitar 100 ribu orang telah tiba di Rafah dalam beberapa hari terakhir. Buntut konflik Hamas-Israel membuat pemerintah Israel membatasi akses warga Palestina untuk melakukan salat Jumat di Masjid Al-Aqsa Yerusalem Tibur. Keributan kerap terjadi setiap Jumat antara pihak keamanan Israel dan jemaah yang ingin memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa. Pihak keamanan Israel memasang penghalang pintu masuk Kota Tua dan hanya mengizinkan orang lanjut usia untuk memasuki Masjid Al-Aqsa. Ratusan warga Palestina melaksanakan salat Jumat di jalan-jalan dekat masjid setelah dilarang mencapai area masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.